Nah sekarang sebenarnya PR-nya adalah bukan cuma dari pemerintah doang atau bukan dari saya sebagai investor doang gitu ya yang bagaimana mau ngajak anak-anak muda bisa berkarya gitu tapi bagaimana kita bisa bareng-bareng termasuk Mbak Mutiara juga untuk bagaimana bisa menjadi role model buat mereka gitu karena mungkin kalau sekarang anak-anak muda ngeliatnya oh iya Mas Yosi di pemerintahan tugasnya membuat regulasi, kolaborasi, pemerataan Mas Billy diinvestasi, oke yang bagus-bagus aja nih yang dapet duitnya nih gitu kan nah tapi kadang-kadang untuk kami, saya sama Mas Yosi menjadi role model kayaknya kejauhan banget gitu loh ini udah tua, udah tuir, generation X gitu ya jauh banget gitu nah mereka tuh butuh yang namanya role model yang lebih deket sama mereka yaitu ya Mbak Mutiara gitu jadi kalau kita mau memberdayakan sharing spirit yang lebih masif lagi lebih powerful lagi buat banyak anak muda nah itu kita harus mengangkat orang-orang kayak Mbak Mutiara PemAA be atas pemaka terima kasih